Intro Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan fokus dunia bersama saya Miranda Wijaya. Tim redaksi kami telah mempersiapkan berbagai berita menarik dari mancanegara untuk Anda simak. Dan edisi kali ini akan kita mulai dengan beberapa headline berikut ini. Robot Dinosaurus di Pameran Teknologi Dubai Dari New York ke Tokyo, 90 menit dengan links. Intro Pleo, sebuah robot dinosaurus telah mengagumkan para pengunjung Digitex, pameran robot dan elektronik di Dubai. Dinosaurus jenis kamarasaurus ini dapat melihat dan merespon segala masukan yang ia terima dari lingkungannya. Pleo, robot peliharaan dinosaurus, adalah salah satu yang terbaru pada pameran Digitex tahun ini di Dubai. Memperlihatkan kecanggihan terbaru dalam robotika dan elektronik, pameran teknologi ini merupakan tempat yang tepat untuk dinosaurus Pleo menemukan pemilik barunya. Pleo memiliki 38 sensor yang dapat merasakan perasaan Anda seperti takut, lapar, marah, dan kasih sayang. Dipasarkan sebagai robot peliharaan otonom pertama di dunia, Pleo, dinosaurus kemerosaurus, berumur satu minggu, yang tumbuh dan belajar dari lingkungannya. Ia seperti bayi yang baru keluar dari telur. Saat Anda mendapatkannya, ia dalam metode penetasan dan akan mempelajari lingkungan yang Anda berikan. Jika Anda berikan lingkungannya baik, ia akan menjadi dewasa yang baik. Jika Anda tidak berikan lingkungannya baik, maka ia akan tumbuh menjadi dewasa yang buruk. Pleo dilengkapi sekitar 40 sistem sensorik canggih, agar ia dapat melihat, mendengar, dan bergerak sendiri. Ia dapat merasakan sentuhan dan mendeteksi benda-benda. Bagi sebagian orang, robot peliharaan adalah alternatif praktis. Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Memiliki dinosaurus sebagai hewan peliharaan sangat menarik. Bahkan lebih baik daripada memiliki binatang nyata. Maksud saya, mereka sangat berantakan dan harus diberi makanan nyata, yang memerlukan banyak biaya. Pleo bisa bahagia, penasaran sampai takut dan kesal. Dan karena Pleo adalah dinosaurus, mungkin lebih cocok untuk anak kecil. NTD News, Dubai Perusahaan Dirgantara X-Core akan merilis pesawat antariksa bernama Lynx yang mampu menempuh jarak dari New York ke Tokyo dalam waktu 90 menit. Pesawat komersial ini akan diluncurkan pada tahun 2014. Saat ini, sebuah perusahaan asal Kalifornia tengah bersaing dengan Virgin Galactic milik Richard Branson dalam upaya meraih kontrak penyelesaian pesawat antariksa Lynx yang akan diluncurkan tahun depan. Perusahaan Dirgantara X-Core baru saja merilis gambar untuk desain pesawat yang mampu menempuh jarak dari New York ke Tokyo dalam waktu 90 menit dengan melintasi luar angkasa. Pesawat supersonik yang memiliki 3,5 kali kecepatan suara tampaknya akan menjadi pesawat komersial. Dengan membayar tiket 95 ribu dolar, Anda dapat menikmati perjalanan selama 90 menit tanpa gravitasi dan melihat bumi dari luar angkasa. Pada kamis lalu, X-Core mengumumkan akan meluncurkan pesawat ini dari fasilitas peluncuran Kennedy milik NASA pada tahun 2014. Dan rencananya, X-Core akan mempersiapkan rute penerbangan Lynx dari California dan berbagai kota lain di dunia. Uji penerbangan Lynx akan dimulai awal tahun depan. Cuaca buruk dan kondisi berlumpur tidak menyurutkan semangat para pembalap mesin pemotong rumput yang mengambil bagian dalam British Grand Prix untuk lawnmower racing. Simak keceriaan para pesertanya. Para pembalap yang antusias turun ke lapangan berlumpur untuk mengikuti British Grand Prix lawnmower racing menandai akhir musim balap tahun ini. Dianggap sebagai salah satu olahraga motor favorit Inggris, acara eksentrik ini terselenggara tanpa dukungan sponsor besar yang mendominasi ajang Formula One. Namun beberapa berpendapat, aksi ini sama menyenangkannya, bahkan dalam cuaca buruk. Secara pribadi, saya menyukainya. Semakin basah, semakin baik. Ini adalah keterampilan menyupir di lumpur. Tidak terlalu cepat, tapi jauh lebih sulit mengontrol mesin dalam kondisi basah. Bentuk British Grand Prix terdiri dari perlombaan jarak dekat dalam tiga kategori. Mesin pemotong rumput dengan kotak di depan, gaya seat-on bagi, dan traktor besar. Perlombaan berlangsung di dua area di depan sebuah pub, di mana sirkuit dipisah oleh pagar. Kondisi balap pada hari minggu tergolong sulit, dengan tanah basah akibat hujan beberapa malam terakhir. Hanya pembalap yang berani yang mengambil tantangan untuk berlomba. Saya terguling dan terbalik. Beberapa insiden kecil, tapi selain itu, sangat menyenangkan. Saya sudah memenangi dua balapan, tapi pesertanya hanya dua. Tidak hanya persaingan, suasana persahabatan juga terjadi di medan berlumpur itu. Ini kompetitif, tapi semua orang baik hati dan bisa akrab satu sama lain. Pada dasarnya, ini olahraga yang sehat dan menyenangkan. Secara menyeluruh, musim balap tahun 2012 diwarnai oleh cuaca buruk, yang berakibat pada balapan yang batal atau terabaikan. Mereka berharap cuaca akan lebih ramah tahun 2013. Seekor anak panda yang lahir ke kebun binatang Austria, Fuhu sedang bersiap-siap untuk perjalanan panjangnya ke China. Berbagai usaha dilakukan agar Fuhu dapat merasa nyaman selama perjalanannya. Fuhu sedang dibujuk untuk masuk ke peti bepergiannya dengan makanan. Panda raksasa ini akan dikirim ke China dari kebun binatang Skunbrunn, Vienna. Kami harus menolongnya untuk terbiasa dengan peti ini. Hari ini bukan pertama kali. Ia mau masuk peti karena kami telah melakukannya selama seminggu. Penjaga kebun binatang Renate Haider berkata, dalam usia dua tahun, Fuhu sudah siap mandiri dan telah belajar segalanya dari induknya. Ia tumbuh lebih besar dari induknya. Di alam liar, mereka juga menjadi mandiri dalam usia dua tahun. Kadang-kadang mereka bahkan ditelantarkan oleh induknya. Setelah dikarantina, Fuhu akan tinggal dalam rumah barunya di China dan mungkin akan dipilih untuk diperanakan. Pemirsa kita akan jeda sejenak, namun berita-berita menarik selanjutnya akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Rumah tersempit di dunia Patung lilin iti diluncurkan di Madam Tuso Madam Tuso meluncurkan sebuah patung lilin alien iti untuk merayakan 30 tahun sejak peluncuran film. Simak laporan kami berikut ini. Pada tahun 1982, direkter Steven Spielberg membuat film iti di ekstra terestrial dan memenangkan hati para penonton di seluruh dunia. Untuk merayakan 30 tahun peluncurannya, Madam Tuso telah membuat patung lilin mirip alien. Saya suka melihat penampilan iti dan mata besarnya. Terlepas dari umurnya, iti masih populer di kalangan pemuda. Saya tidak masalah dengan filmnya yang agak kuno. Cara pembuatan filmnya bagus dan sangat cocok. Sangat bagus, saya suka menontonnya. Pembuatan patung lilin ini sekitar dua bulan dengan biaya 80 ribu dolar AS. Pengukir senior Daniel Woodley membuat lilin yang mirip iti. Ukurannya agak sulit dikerjakan. Awalnya, saya mulai mengukirnya selama satu minggu, baru menyadari ia terlalu kecil. Kami mendapatkan referensi baru dan untungnya, kami juga dapatkan gambar animatroniknya dari film. Ada sebuah penggaris di latarnya. Jadi, dapat saya gunakan untuk mengukurnya dan ternyata ia tiga kali lebih besar dari yang saya bayangkan. Pengunjung sudah dapat mulai berpose di samping iti. Sebuah tempat kerja di Warsawa berukuran sekitar 120 cm di titik terlebarnya dan 71 cm di titik tersempitnya. Rumah ini telah disebut sebagai rumah tersempit di dunia. Ini adalah rumah tersempit di dunia, berlokasi di Warsawa, Polandia. Berdiri di antara dua bangunan, ini adalah rumah nyata. Ketika Anda masuk melalui pintu yang sama lebarnya dengan rumah itu sendiri, sebuah tangga menuju ke lantai dua. Kerangkanya sekitar 120 cm di titik terlebar dan 71 cm di titik tersempit. Merasa sumpek? Ini justru tujuannya. Agar tamu menjadi tahu apa rasanya tinggal di lingkungan yang membatasi setiap gerakan Anda. Manager Humas Proyek, Mechitskawinski, sudah tinggal beberapa hari dan beradaptasi. Anda bisa membiasakan diri. Dapurnya benar-benar kecil, sangat kecil dan tidak nyaman. Saya memar di kepala karena rak di atas dapur. Memar karena mandi dan memasak bukan ide kita tentang rumah impian. Tetapi beberapa seniman akan tinggal di sini untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Dimulai oleh penulis Israel, Edger Keret. Diperkirakan pada Kongres Partai Komunis mendatang akan terjadi perubahan jabatan pada jajaran militer mereka. Mengendalikan pasukan pembebasan rakyat sudah lama dianggap sebagai hal krusial dalam kepemimpinan Ketua Partai Komunis, terutama bagi mereka yang tidak lagi berkuasa di pemerintahan. Baru-baru ini CCTV mengumumkan perubahan jabatan militer senior yang menjadi dorongan bagi pemimpin Hu Jintao. Mari kita simak bersama-sama. Regim China mengumumkan akan merombak jajaran militernya, menjelang transisi kepemimpinannya. Menurut media pemerintah CCTV, pasukan pembebasan rakyat China kini memiliki Panglima Angkatan Udara yang baru, Jenderal Ma Xiu Tian, yang sebelumnya menjabat wakil ketua staf umum. Mantan komisaris politik dari daerah militer Guangzhou, Chang Yang, juga dipromosikan menjadi Direktur Departemen Politik Umum yang menangani personil militer. Chang dikenal bersekutu dengan pemimpin China saat ini, Hu Jintao. Pengamat senior NTD, Jason Ma berkata, perombakan militer mencerminkan pergeseran kekuasaan dalam jajaran militer China. Angkatan militer tentu saja menjadi inti kekuatan partai. Siapa saja yang menguasai militer, berarti memegang kekuasaan sesungguhnya. Gu Bu Hu Jintao semakin kuat, yang berarti musuh politiknya, Tian Ceming, menjadi terpinggirkan, dan pengaruh politiknya pun menjadi berkurang. Jenderal Ma dan Chang diperkirakan akan bergabung dalam Komisi Militer Pusat yang terdiri dari 12 anggota yang memimpin Pasukan Pembebasan Rakyat China. Ratusan wanita bergabung dalam acara stampede stileto tahunan, yaitu berlomba lari untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker payudara. Bahkan para pria juga ikut bergabung dalam lomba ini. Jika Anda melihat wanita dengan baju merah muda berlomba lari di jalanan dengan sepatu hak tinggi, jangan khawatir, semua itu bertujuan baik. Para wanita di Austin, Texas, memakai stiletonya untuk meningkatkan kesadaran akan kanker payudara. Acara ini menyentuh hati salah seorang peserta. Saya ikut mendukung. Bibi saya meninggal beberapa tahun lalu karena kanker payudara. Ini salah satu cara untuk berkontribusi. Mudah-mudahan dapat menemukan obat dan mendukung semua orang yang mengalaminya. dan yang dapat bertahan darinya. Para wanita diharuskan berlari sejauh 91 meter dan tidak tersandung. Bahkan para pria juga mengejutkan penonton dengan dukungannya. Mereka berlari dengan loncatan yang indah. Semua hasil lari stampede stileto di Austin akan disumbangkan ke organisasi kanker payudara lokal di Texas. Pemirsa, kami akan kembali jenaz-jenak. Namun jangan kemana-mana dulu karena berita-berita menarik berikut ini akan segera kami sajikan. Clark Kent tinggalkan Daily Planet. Hong Kong protes akan campur tangan daratan dalam penutupan siaran. Toko Superman di jilid komik terbarunya diceritakan telah meninggalkan pekerjaannya di Daily Planet. Apa penyebabnya dan bagaimana reaksi para penggemar komik? Simak selengkapnya. Clark Kent meninggalkan gedung. Sang Superman telah berhenti dari pekerjaannya di Daily Planet setelah menyuarakan ketidakpuasannya pada arah koran tersebut. Direktur pemasaran sosial dan event di Midtown Comic, Thor Parker, berkata pada dasarnya ia muak. Ini lebih tentang menjual iklan dan mendapatkan hiburan, mencoba mengelabui orang untuk membaca koran. Yang ia benar-benar inginkan adalah jurnalisme dan laporan nyata. Banyak yang terkejut dengan berita ini, namun ada pula yang menerimanya. Ini bukan ide yang buruk, dia telah bekerja di sana cukup lama. Hal-hal baru baik bagi jiwa. Parker berkata alur cerita ini mungkin mengejutkan, tapi tidak mengada-ada. Komik dapat merefleksikan apa yang terjadi di dunia kita. Dan sekarang, industri berita mengalami banyak perubahan dan percetakan secara garis besarnya. Komik adalah bagian darinya. Nasib Ken selanjutnya belum diketahui, tetapi ia tetap harus membayar tagihan. Meskipun dia Superman dan itu pekerjaan utamanya, untuk beberapa alasan ia perlu bekerja harian juga. Jeli terbaru ini beredar pada 24 Oktober. Penutupan siaran digital pertama Hong Kong menyebabkan protes panas. Pendukung berkata Digital Broadcasting Corporation terpaksa ditutup karena campur tangan dari daratan dan tanda lain dari regresi kebebasan pers di Hong Kong. Protes memanas terhadap rencana pendidikan kontroversial yang diduga pengaruh berat dari China. Ribuan penduduk Hong Kong keluar selama akhir pekan untuk memprotes apa yang mereka katakan keputusan pengaruh politik untuk menutup sebuah stasiun radio baru. Digital Broadcasting Corporation atau DBC dipaksa stop mengudara awal bulan Oktober, kurang dari sebulan setelah dimulai. Didirikan oleh Albert Zheng Jinghan, mantan anggota Parlemen Patai Demokrat. Zheng dan stasiunnya terkenal karena kritiknya terhadap pemerintah Hong Kong dan upaya penguasa daratan untuk mempengaruhi Hong Kong. Secara resmi stasiun ditutup karena masalah pendanaan setelah sengketa antar pemegang saham. Namun para pendukung berkata penutupan stasiun dipengaruhi secara politik. Dan pemegang saham Bill Wong Chopao menarik dananya karena tekanan seorang pejabat China. Pada hari Minggu, legislator pro-demokrasi berkumpul di markas pemerintah Hong Kong untuk menunjukkan dukungan pada DBC. Mereka juga menyinggung kepala eksekutif Leung Chung-in yang ditujuk pihak perwenang Beijing untuk pemerintah Hong Kong. Pendukung DBC berkata penutupannya mengurangi kebebasan pers dan berekspresi di Hong Kong. Albert menjelaskan mengapa dia ingin stasiunnya terus beroperasi. Warga Hong Kong tak punya pilihan lain. Mengapa saya bersekeras untuk menyiarkan DBC? Itu karena satu kata, kebenaran. DBC adalah siaran digital pertama di Hong Kong. Dikatakan pemegang saham Bill Wong membatalkan kesepakatan untuk menambah investasi 50 juta dolar Hong Kong. Sehingga stasiun kehabisan dana. Wong berkata keputusannya hanya berdasarkan pertimbangan komersial. Ketika media rezim China membicarakan soal pengukuhan kekuasaan partai komunis, bentrokan antara warga dan pejabat mewarnai aksi protes di seluruh negeri. Sekitar 10 ribu masa mengamuk di Sichuan setelah dilaporkan tiga polisi memukul seorang supir truk hingga tewas. Ribuan orang protes di China Selatan karena khawatir terkena dampak polusi dari pembangkit listrik batu bara. Aksi protes belakangan ini sering terjadi di China. Pengunjuk rasa yang marah dengan pejabat, polisi anti-wurhara yang melemparkan gas air mata pada mereka. Dan kali ini terjadi di Pulau Hainan. Aksi protes terhadap polusi. Penduduk desa Ingkehai menuntut pembangkit listrik batu bara ditutup. Mereka telah protes sebelumnya, tapi penghentian pembangunannya ternyata hanya sementara. Pekan lalu pabrik itu mulai dibangun kembali. Begitu pula dengan aksi protes. Pada minggu malam, sekitar seribu warga berkumpul dekat gedung pemerintah dan saat pihak militer dan polisi anti-wurhara dipanggil, pentrokan pun terjadi. Mereka menangkap setiap orang yang datang ke desa. Saya tidak tahu kondisi para demonstran. Tapi ada banyak sekali yang terluka. Mereka yang tertangkap dipukul secara brutal. Beberapa ada yang mengeluarkan darah. Ren menceritakan pada NTD bahwa penguasa telah menutupi bekas bentrokan sambil terus memantau warga. Polisi anti-huruhara dipersenjatai tongkat, tameng, dan gas air mata. Setelah kejadian, tabung bekas gas air mata diambil. Jadi Anda tidak bisa menemukannya. Mereka melarang kita mengambil foto dan banyak telepon warga yang dipantau. Pada April lalu, penguasa Pulau Hainan telah sepakat menghentikan pembangunan pembangkit listrik batubara setelah warga setempat mengajukan protes akan polusi. Aksi protes kini sering terjadi di seluruh penjuru China karena rakyat menjadi lebih berani menyuarakan aspirasi mereka kepada rezim China yang demi kemajuan ekonomi cenderung membahayakan manusia dan lingkungan. Bencana kelaparan hebat melanda China dari tahun 1958-1962 dan kebenaran di balik tragedi tersebut masih tersembunyi bagi mereka yang hidup di bawah Partai Komunis China. Chow Shin, asisten profesor dari Universitas Hong Kong menerbitkan sebuah buku baru berjudul Kelaparan Besar China 1958-1962 yang menyediakan data sejarah kelaparan besar termasuk kasus kanibalisme. Chow berharap dengan terbitnya buku ini tragedi semacam itu tidak akan terulang lagi. Dalam buku sejarah China, periode tahun 1958-1961 adalah tiga tahun bencana alam. Tetapi bagi sebagian besar sejarawan, periode itu disebut kelaparan besar. Sebanyak 45 juta orang meninggal dan sebagian besar kejadian itu dikaitkan dengan perencanaan buruk kepemimpinan Partai Komunis saat itu, Mo Chetung. Tahun ini, pada peringatan 50 tahun kelaparan besar, seorang profesor sejarah di Universitas Hong Kong telah merilis sebuah buku yang menceritakan kejadian sebenarnya pada waktu itu. Chow Sun, yang juga asisten sejarawan Belanda, Frank Dicketer, seorang ahli sejarah China pada rezim Mao. Chow menghabiskan waktu selama empat tahun, mengunjungi berbagai provinsi dan kabupaten di China untuk melakukan riset. Bukunya berisi lebih dari 100 buah dokumen, diantaranya tercatat, pemukulan rakyat hingga tewas, dan yang lebih mengejutkan adalah bukti pembantaian oleh kanibalis. Saya pergi ke daerah Xinjiang di Provinsi Henan dan Provinsi Anhui untuk wawancara. Korban yang selamat bercerita, di hampir setiap desa terjadi insiden kanibal, bahkan beberapa orang memakan anaknya sendiri. Kelaparan besar terjadi saat kampanye Lompatan Jauh Mao, sebuah kebijakan yang menetapkan kuota industri produksi baja. Di Provinsi Hunan, para korban dari periode tersebut menceritakan. Pakaian mereka dilucuti di depan publik oleh penguasa demi mencapai kuota. Karena musim dingin, jika tidak memakai pakaian, Anda harus bekerja sangat keras. Jika tidak, Anda akan beku sampai mati. Para wanita berkata mereka tidak pernah mengalami penghinaan semacam itu sejak mereka lahir. Jauh menuturkan, mendapatkan data tersebut untuk bukunya tidaklah mudah, karena otoritas China sangat berhati-hati menjaga arsip. Belum lama ini, pusat administrasi arsip mengeluarkan surat bahwa merilis penelitian akademik memiliki dampak buruk, sehingga akses tidak lagi diberikan. Kini tidak ada lagi yang bisa mengakses informasi. Tapi sejarawan ini bertekad bahwa sejarah tidak boleh terlupakan. Mengapa seluruh dunia tahu tentang pembantaian Yahudi, tetapi sangat sedikit yang tahu soal kelaparan besar China? Sebagai seorang yang mempelajari sejarah, ini sangat penting. Ini tanggung jawab saya agar seluruh dunia tahu apa yang terjadi di China saat itu. Jou Sun lahir di Provinsi Sichuan. Keluarganya juga menjadi korban kelaparan besar. Dia merencanakan akan merilis buku yang berkisah kesaksian lebih dari 100 orang. Pemirsa, demikianlah sajian berita mingguan kami melalui edisi Fokus Dunia kali ini. Suguhan berita kami hari ini dapat Anda simak kembali melalui indo.ntdtv.com atau situs YouTube kami NTD Indonesian. Saya Miranda Wijaya dan segenap tim redaksi Fokus Dunia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih telah menonton!